Menjelang pelaksanaan Pilkada 2024, PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Kota Palopo menggelar pasukan dan peralatan guna memastikan kelancaran pasokan listrik selama proses pemungutan suara. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kestabilan dan keberlanjutan pasokan listrik, mengingat pentingnya kelistrikan bagi proses pilkada yang aman dan lancar. Kegiatan yang dilaksanakan di kantor PLN UP3 Palopo ini melibatkan seluruh personel yang bertanggung jawab dalam pengamanan infrastruktur kelistrikan serta sejumlah peralatan yang siap digunakan untuk mengatasi segala kemungkinan gangguan listrik. Selain itu, pihak PLN juga memastikan adanya sistem cadangan untuk mencegah terjadinya pemadaman yang dapat mengganggu kelancaran proses pilkada. Rati Sinta Utami, manajer PLN UP3 Palopo mengatakan, jika siaga ini adalah bentuk komitmen PLN dalam mendukung jalannya pilkada 2024 yang aman dan lancar. Pihak PLN sendiri telah menyiapkan tim teknis dan peralatan yang dapat segera dikerahkan jika terjadi gangguan pada sistem kelistrikan. Rati juga mengingatkan kepada jajarannya dan personel vendor yang hadir untuk selalu mengutamakan safety dalam setiap pekerjaan, utamanya penggunaan APD. Kenapa itu harus lengkap? Demi melindungi diri selama bekerja. Apalagi kita bekerja dalam kondisi bertegangan dan di ketinggian. Selain mempersiapkan tim teknis dan peralatan, PLN juga telah berkoordinasi dengan pihak terkait seperti penyelenggara pilkada dan aparat keamanan untuk memastikan bahwa listrik dapat terus mengalir ke semua tempat pemungutan suara atau TPS dana, fasilitas penting lainnya. Sebagai bagian dari langkah antisipasi, PLN UP3 Palopo juga telah melakukan pemeriksaan rutin pada jaringan distribusi listrik dan instalasi yang berada di daerah rawat. Tim akan terus memantau kondisi kelistrikan selama pilkada berlangsung dan siap melakukan perbaikan apabila terjadi gangguan. Jawa yang laksanaan gelap pasukan ini tentunya bertujuan selain untuk memastikan kesiapan dari personil, juga memastikan dari APD dan TPS kami lengkap, sesuai setakat, dan layak untuk berguna. Jika kemudian ditemukan yang tidak layak digunakan, mata kami akun yang terbicu, penyelenggara masing-masing, dan juga tanda-tanda yang ditemukan pada kontrol. Sebagai informasi, PLN UP3 Palopo membawahi wilayah kerja kelistrikan Luhu Raya dan Toraja yang dibantu ULP di tiap kabupaten kota seluruh Raya dan Toraja serta 13 vendor. Kondisi kelistrikan UP3 Palopo dalam kondisi aman, kecukupan daya 293 MW dengan beban puncak 119 MW atau 40,6% dan cadangan daya 174 MW atau 59,4%. PLN UP3 Palopo juga menyiapkan total personel 283 petugas dan PDKB 11 orang. Peralatan pendukung seperti Genset 19 unit, UPS 9 unit, UGB 9 unit, kren 1 unit, dan mobil 35 unit. Dengan adanya langkah proaktif ini diharapkan pelaksanaan Pilkada 2024 di kota Palopo dapat berjalan dengan sukses dan aman bagi seluruh pemilih, petugas, serta pihak yang terlibat dalam proses demokrasi tersebut. Tentunya kami sangat berharap pelaksanaan Pilkada 2024 ini dapat berjalan lancar dan aman. Dan kami siap untuk men-support supaya pelaksanaan Pilkada ini juga tetap berlaku dan pelaksanaan seluruh Raya dan kita akan berjalan dengan sukses dan berjalan lancar dan aman. Dari Kota Palopo, Putri Karlinda, Suruya TV mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.